Tabalong merupakan salah satu dari 25 kabupaten kota se-Indonesia yang tahun ini menjadi sasaran program gerakan 100 Smart City dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Melalui program tersebut, Tabalong akan mendapat bimbingan dari Kementerian terkait penataan pelayanan publik dan akselerasi potensi daerah dengan memanfaatkan teknologi. Hal tersebut terupanya menarik perhatian Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur untuk sharing seputar program Smart City ke Tabalong. Kedatangan terombongan Disko Minpo Pasir pada 2 April lalu disambut Sekretaris Disko Minpo dan Statistik Tabalong, Hussaini. Dalam kesempatan ini, Hussaini menjelaskan sejumlah upaya yang dilakukan Disko Minpo Tabalong untuk mewujudkan Tabalong sebagai Smart City. Seperti memasang jaringan seluler di daerah terpencil, mempersiapkan layanan publik online bagi sejumlah SKPD, serta inovasi berbasis teknologi lainnya. Untuk memberikan terbaik bagi daerah Amerika Meku, apa saja yang untuk kita berikan, data dan informasi yang bisa kita berikan sebagai bahan dan data bagi mereka untuk meningkatkan fungsi daripada Dinas Komunikasi Informasi Kebuatan Pasir. Dan sebagus juga silaturahmi kita dengan mereka, sehingga nanti kita selalu bekerjasama, selalu tukar pikiran, pendapat dalam merata bagaimana ke depan Meku ini lebih baik. Sekretaris Disko Minpo Pasir, Mohamad Sabir, mengaku konsep Smart City yang dituangkan Disko Minpo Tabalong dalam sejumlah kegiatan dapat dipelajari. Ia berharap informasi yang didapatnya dapat diadaptasikan ke Kabupaten Pasir untuk meningkatkan pelayanan publik pada masyarakat. Kami datang ke Kabupaten Tabalong ini, motivasi kami adalah karena Tabalong merupakan 100 kota yang kategori menurut asesmen 100 kota yang mendapatkan pendapatan dikat Smart City. Jadi itulah hal-hal yang membuat kami ingin datang ke sini, ingin belajar. Ternyata aplikasi-aplikasi yang dikembangkan di sini sangat sesuai dengan perkembangan kota Tabalong. Yang kedua, masalah publikasi, komunikasi, informasi dengan masyarakat juga sudah bagus. Terus masalah pembangunan sarana dan peracaraan juga sudah bagus. Di sini sangat, kita terkonsentrasi semua di Kominpo. Sementara di tempat kami masih belum, masih dibawa kategori sedang ke bawah. Kunjungan kerja ini dijadikan kedua belah pihak untuk saling menggali informasi kebijakan masing-masing instansi yang diaplikasikan dalam program kerja. Sehingga pelayanan pada masyarakat diharapkan dapat meningkat seiring dengan pusatnya perkembangan teknologi. Lormansyah, TV Tabalong, melaporkan.